Assalamualaikum bagaimana kabar sobat semua? Tentunya baik semua kan? Sebelum kalian melihat video ini, yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Dengan sampai mengganggu ibadah anda. Setelah itu mari kita lihat bersama penampilan berikut. Udah di Jakarta ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih udah join sore hari ini. Gimana kabarnya kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Aduh, semangat banget. Pasti yang menonton langsung semangat juga. Tau ada Widi, Marsha, dan juga Siti. Nah, tadi aku udah sempat spill dikit ke para penonton atau Sobat Tempo sore hari ini yang sudah nonton dan juga mendengarkan kita. bahwa teman-teman dari Voice of Budget Pro ini habis rilis single, baru lagi ya. Boleh dong diceritain lebih jauh soal PMS ini atau Perempuan Merdeka Seutuhnya. Nah, ini pertanyaan pertama aku adalah, kan tadi di awal sudah aku ceritain sebetulnya. Dibuat itu 5 tahun yang lalu. Tapi detilnya tuh kapan mungkin ada momen tertentu yang menjadi latar belakang kalian bikin itu. Terus, gimana suasananya waktu pas lagi pembuatan lagu itu? Silahkan, siapa nih? Siapa dulu yang mau cerita? Sebenernya sih, pemantik bikin lagu ini tuh karena saat itu kita gerah sama stigma-stigma yang mengepung perempuan yang akhirnya menghambat perkembangan kreativitas para perempuan. Ya kayak bisa doktrin agama, doktrin sopan santun, belum lagi yang ini patut ini enggak, dan sebagainya gitu. Terutama yang labelisasi atau stigma-stigma yang menyangkut ciri fisik. Misal, ciri fisik perempuan yang udah enggak perawan, atau perempuan yang matanya sayu itu nakal, misalnya itu halal untuk dilecerkan, dan sebagainya. Sayu itu juga saat itu kebetulan kita lagi baca bukunya Kak Feby Indirani yang judulnya bukan Perawan Maria. Nah kita ngerasa kayak, oh kayak relate aja gitu, nyambung. Karena kebetulan juga saat itu kita ngerasa kalau perempuan yang berani bersikap, perempuan yang berani bersuara, itu lebih sering dikafir-kafirkan, terus dianggap sakit gitu. Kayak kan masyarakat kita terbiasa melihat perempuan yang iya-iya aja gitu, yang manut-manut aja. Jadi ketika ada perempuan yang berani bersuara atau mengambil sikap, mereka kayak, apa yang salah gitu dengan perempuan ini? Nah kayak gitu. Oke, tapi pada saat momen-momen itu ya, 5 tahun yang lalu tuh berarti kalian kelas berapa tuh? Itu ada momen yang emang kalian alami nggak sih, secara langsung gitu, dari keresahan-keresahan itu? Atau itu menghimpun dari cerita-cerita yang ada di lingkungan kalian? Kelas berapa ya itu? Iya, kelas 2 SMK lah sekitar itu usia 17 tahun. Iya, jadi sebenernya saat itu karena kita juga banyak dapet komen kayak, wah karena saat itu kita sering menyuarakan tentang isu perempuan, banyak yang bilang kayak, wah perempuan mbak peran gitu aja, katanya ngambek gitu, kayak gitu-gitu. Cuma karena kita bawa isu ini. Oke, mungkin Siti atau Widi mau menambahkan opini dari Marsha, apakah juga merasakan momen yang sama atau pengalaman tersendiri pada saat merasakan keresahan tersebut? Iya. Iya, Pak. Ini mah iya-iya aja. Pengalaman pribadi. Iya, kenapa tuh Siti? Kenapa tuh? Paling aku pernah kayak diremehin kalau misalnya kamu main drum katanya, terus emang kakinya nyampe, terus jadi musisi kesananya tuh gak bakal jadi apa-apa gitu lah. Iya. Bukan salon menantu idaman, ya perempuan yang main musik, bukan perempuan yang solehah lah gitu. Parah, parah, parah. Oke, itu Siti, kalau Widi gimana? Punya pengalaman juga gak tuh? Kalau aku itu sih, apa, sering jadi sasaran apa ya? Lecehan verbal. Oh, iya. Misalnya? Iya, kayak semisal di komentari bisiknya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Terus aku juga ada denger ya, aku gak tau nih antara itu ceritanya Widi, Marsha, atau Siti, soal pernah menulis di majalah dinding, terus saking mungkin cukup lantang bersuara, akhirnya itu di showback. Itu bener gak sih? Itu pengalaman siapa? Itu pengalaman aku. Iya. Oh iya, emang menulis apa tuh waktu itu? Itu sebenarnya terkait sama lagu kita yang sebelumnya, yang judulnya School Revolution. Jadi sebelum rilis, sebelum masuk POB, rilis lagu itu, aku sempat nulis di mading gitu. Jadi menyalurkan pendapat aku di mading. Tentang sekolah, sistem sekolah yang menurut aku saat itu agak sakit ya. Ya, akhirnya, tulisannya hilang gitu. Oh, wow. Akhirnya tulisannya hilang. Baik. Oke. Nah ini, sepertinya masing-masing dari kalian punya keresahan, begitu, yang akhirnya dituangkan dalam sebuah karya. Nah, si lagu PMS ini sendiri, atau perempuan mereka suatunya ini, berarti prosesnya berapa lama sampai akhirnya kemudian jadi lagu? Berapa lama ya? Gak... Aduh, ingatannya kayak gitu. Gak sampai... Gak sampai... 5 tahun yang lalu. Iya. Gak sampai lewat 1 bulan sih sebenarnya. Cuman memang... Pengerjaannya, iya, pengerjaannya banyak perubahan. Terus, itu pakai tenaga... Sisa. Sisa sekolah. Tenaga sisa dari mana? Oh, sisa sekolah. Wow. Oke. Ini dalam lagu PMS ini, apakah juga masih ada sentuhan dari Abah Ersa? Yang nulis lirik Abah. Oh, yang nulis lirik Abah. Oke, teman-teman dari Widi, Marsha, dan juga Siti ini, boleh ceritain perannya masing-masing waktu itu dalam pembuatan lagu PMS ini gimana? Kalau aku sih, ya, yang pasti instrumennya, di bagian instrumennya, karena kan lirik itu biasanya Abah sama Marsha. Kalau aku, lebih ke pembuatan si instrumennya itu. Kayak, nyari dulu basslinenya kayak gimana, terus nanti dicocokin sama gitar, sama drum. Oke, kalau Siti? Aku juga sama sih, bagian nyari pattern drumnya doang. Arang semennya. Arang semennya, secara. Arang semennya, oke, baik. Nah, ini aku juga mau ingatkan, bahwa Sobat Tempo, siapapun yang lagi nonton live ini, kalau ada yang pengen ditanyakan, atau disampaikan kepada teman-teman dari VOB, boleh banget langsung gunakan, ini ya, fitur Q&A, nanti di akhir akan aku coba bacain, siapa tahu nih, kalau bisa menjawab nih ya, Widimarsya, di Indonesia, Ziti, oke. nah, pertanyaan selanjutnya, sepanjang proses pembuatan lagu itu, tantangan apa sih yang teman-teman hadapi? Waktu itu ya, kan udah cukup lama nih, mungkin masih ada yang diingat ya, kira-kira apa tantangan? Tantangannya sih paling ya, nyari pattern yang pas, porsi yang pas, karena sebenarnya, usia-usia kita saat itu, saat bikin lagu PMS ini, masih menggebu-gebu banget gitu, masih pengen semua dimasukin gitu, jadinya, akhirnya porsinya tuh kayak over gitu, dan akhirnya ya kayak, apa ya, lebay gitu, karena terlalu banyak nada yang masuk, nah, jadi yang berat tuh adalah menahan ego, masing-masing dari kita, untuk kita gak boleh nonjol, satu doang gitu, kita harus ya berfungsi gitu, karena kita kan bertiga gitu. Oke, tapi salah satu tantangannya tentu, ini ya, karena tadi menggunakan sisa-sisa tenaga pulang sekolah. Iya, kan itu sih, sulit bagi waktu antara sekolah dan, dan berhubungan. Jadi sore dong ya itu, ya kan pulang sekolah setiap atau sore? Sore ya? Iya, sore. Itu di mana? Ada kayak ruang band di sekolah atau? Itu di rumahnya Abah. Ya, di rumahnya Abah. ya rumah Abah ada studio gitu, dan disitu kita ngarasemen, pulang sekolah, biasanya sekitar satu atau dua jaman gitu. Wow, jadi saksi bisu ya, ini rumah Abah ya, melahirkan karya-karya dari teman-teman VOB, walaupun luar biasa. Mungkin boleh diceritakan lebih detail teman-teman, waktu itu Abah Ersa, sejauh mana perannya selain membuat lirik ya? Mungkin dari sisi menyemangati kalian, untuk membuat karya-karya. Abah sih, jadi ini komentator. Udah kayak uang-uang-uang-uang. Abah ini. Betul. Luar biasa. Oke. Nah, ini tentu alasan yang, eh, sorry, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bikin aku kepo juga, kenapa kemudian, lagu yang sudah dibuat dari lima tahun yang lalu, tapi baru dirilis sekarang. Ada, baliknya teman-teman. Ayo jawab. Alasannya, ini yang paling utama ulasannya. Ya, karena budgetnya kalian. Budgetnya baru ada sekarang. Rezekinya baru dapat. Dulu kan anak sekolah. Dulu anak sekolah. Oh gitu. Dulu uangnya habis dipakai bayar uang bangunan sekolah. SPP. SPP. Oh, wow, wow, tapi, terus semuanya.